Intro Upaya pencarian KRI Nanggala yang hilang terus dilakukan di utara pulau Bali KRI Nanggala 402 adalah kapal selam tipe 209 buatan Howard Dutchworth, Kiel, Jerman Barat Kapal dengan berat benaman 1.395 ton itu memiliki panjang 59,5 meter dan lebar 6,3 meter dengan kapasitas 34 orang awak Adapun kecepatan maksimalnya mencapai 21,5 knot dan dilengkapi dengan sistem persenjataan torpedo SUT Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen melalui akun Facebook miliknya Mengatakan kapal penyelamat MV Swift Rescue langsung dikerahkan ke Selat Bali pada Rabu 21 April 2021 sore Ng menuturkan lokasi operasi pencarian KRI Nanggala 402 terletak di dekat Bali Yang berjarak lebih dari 1.500 km dan termasuk perairan dalam MV Swift Rescue merupakan Submarine Support and Rescue Vessel SSRV yang dioperasikan oleh Angkatan Laut Singapura Kapal penyelamat ini memiliki panjang hingga 85 meter, lebar 18 meter, berat 4.300 ton dan mampu mengangkut 27 kru MV Swift Rescue mampu beroperasi di laut selama 4 minggu Kelebihan itu menjadikan MV Swift Rescue sebagai kapal yang tepat untuk operasi kompleks dan berjangka panjang Bagian terpenting dari kapal itu adalah kapal penyelamat Submersible Deep Search and Rescue 6 atau DSR-6 Diluncurkan dari kapal induk, DSR-6 mampu menyelam hingga ratusan meter dan terhubung dengan kapal selam yang rusak dan kemudian membawa awak kapal selam ke permukaan Kapal selam DSR-6 pada MV Swift Rescue dioperasikan oleh 2 anggota awak Kapal ini dapat menampung maksimal 17 anggota dan memiliki panjang 9,6 meter serta mampu mencapai kedalaman 500 hingga 700 meter untuk menyelamatkan kapal selam Saat penyelamatan awak kapal selam MV Swift Rescue menyediakan ruang perawatan hiperbarik dan deck helikopter MV Swift Rescue juga menyediakan opsi perawatan darurat dan evakuasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.